Unrivalet Medicine God Season 305 banding 300 pembangkit tenaga asal Pergi Ye Yuan menangis pelan The 300 hundred faith heavenly aperture pills terbang menuju pembangkit tenaga kaisar sakra heaven itu Api kelahiran kembali Nirwana menghilang dengan ledakan keras Keajaiban Benar-benar keajaiban Teknik alkimia master Ye benar-benar memperluas wawasan Zhou ini Zhou Xianchen sudah menahannya terlalu lama Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak Mengendalikan kekuatan seperti benang, dengan ketelitian tinggi, stabil seperti gunung, luas seperti laut Penyempurnaan saudara Ye benar-benar dapat memenuhi kata Tuan Yang menggelikan adalah bahwa kami sebenarnya menunjukkan keterampilan kami yang sedikit di hadapan seorang ahli Memikirkannya sekarang, aku benar-benar berkeringat karena malu Chu Fang membungku hormat kepada Ye Yuan dan berkata Tuan Ye adalah orang bijak yang mencapai Dao Jinan malu Jinan juga berkata Ketiga orang ini berubah dari mengejek, terkejut, lalu menjadi sangat kagum Perjalanan hati ini bisa disebut naik turun Tapi, setelah menyaksikan metode Ye Yuan, mereka benar-benar yakin Sebenarnya, sebelum mereka bertiga melakukan ini, kerumunan sudah lama meledak Semua tiga ratus mencapai kelas asal Ya Dewa, kualitas Bill 100 Faith Heavenly Aperture ini sebenarnya persis sama Tidak hanya Tuan Ye yang menyelesaikannya, tetapi dia juga melakukannya dengan sangat sempurna Langkah ini benar-benar menciptakan puncak yang tidak dapat diatasi Petik 2 Bahkan jika mereka bodoh, mereka juga akan tahu seberapa kuat Ye Yuan Zhou Xianchen tiga orang bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya di depannya Performa seperti itu tidak terduga Tapi Ye Yuan saat ini memiliki langkah kaki yang agak lemah Jelas, konsumsinya terlalu besar Penyempurnaan ini tidak mudah Sebelum menerobos ke surga Kaisar Sakra, ini harus menjadi puncak ciptaannya Baiklah, semua mengambil pil 100 takdir surgawi Aperture Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata Tiga ratus orang itu memiliki wajah yang bersemangat Sambil membungkuk ke arah Ye Yuan, mereka berkata serempak Terima kasih banyak kepada orang suci surgawi Ye karena telah memberikan pil itu Selesai berkata, orang-orang ini mengambil pil surgawi di tempat dan langsung menerobos Ye Yuan juga mengeluarkan pil surgawi hitam dan langsung menelannya Ketika Zhou Xianchen tiga orang melihat situasinya Murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut Ini bukan pil 100 Fate Heavenly Aperture Ye Yuan bahkan membagi perhatiannya untuk memperbaiki pil surgawi lainnya Dengan 300 pil aperture surgawi takdir 300 Ini juga sedikit terlalu mengesankan, kan? Namun, pil surgawi apa benda hitam ini? Sepertinya mereka belum pernah melihatnya sebelumnya Tuan Ye, aku ingin tahu apa pil surgawi yang baru saja kamu minum Zhou Xianchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya Ye Yuan tersenyum dan berkata, namanya Aku belum memikirkannya Zhou Xianchen tercengang, tidak memikirkannya Kalau begitu, formula pil ini baru saja dibuat oleh Ye Yuan Ini, apakah dia masih ingin orang hidup? Formula pil ini diimprovisasi oleh saya dan dilakukan secara acak di tengah-tengah pil 100 Fate Heavenly Aperture Tidak menyangka itu benar-benar berhasil, kata Ye Yuan Zhou Xianchen terdiam Jinan dan Chu Fang juga demikian Ini juga dikatakan terlalu santai Ledakan Sebelum suaranya memudar, esensi surgawi kekacauan di tubuh Ye Yuan meledak dengan ledakan keras Auranya melonjak ke langit Menerobos Otot-otot wajah Zhou Xianchen dan yang lainnya tidak bisa tidak bergedut Dilakukan secara acak dan menerobos Satu pil surgawi, satu alam kecil Mencapai Emperor Fast Heaven Realm, ini sudah sesuatu yang mustahil Bahkan jika itu adalah pil surgawi kultivasi yang tangguh Itu hanya bisa menyelamatkan seribu tahun kultivasi pahit juga Tapi, ingin menerobos, itu jauh dari cukup Namun, Ye Yuan dengan santai menyempurnakan pil surgawi dan menerobos Zhou Xianchen menghela nafas dan berkata Tuan Ye telah mengumpulkan esensi alkimia Dao Gerakan atau tindakan sederhana adalah Dao Sepertinya dia sudah mencapai ambang melakukan sesukanya Memasuki hegemon dengan alcemi doa hanyalah masalah waktu baginya Sebaliknya, beberapa dari kita terlalu dangkal Jinan menganggup dan berkata Beberapa dari kita masih berpegang teguh pada bentuk Tetapi Tuan Ye sudah mengikuti nalurinya Ini disebut disparitas Tepat pada saat ini, keributan datang dari kerumunan Gelombang kekuatan asal tiba-tiba turun Seseorang memperoleh pencerahan Sangat cepat Dia baru saja meminum pil hundred faith heavenly aperture Tidak lama dan sudah mengerti Ya dewa, pil seratus takdir surgawi yang disempurnakan oleh Tuan Ye juga terlalu ajaib Kan? Ini bukan meningkatkan ranah kultivasi Tetapi memahami asal Asal adalah rintangan besar bagi semua orang Aku tidak menyangka pria itu mengerti begitu cepat Cepat dan lihat Ini adalah kekuatan asal yang lain Orang itu juga mengerti Di antara tiga ratus orang yang menelan pil seratus takdir surgawi Sudah ada orang yang mendapatkan pencerahan tentang Dao dan melangkah ke alam asal Selanjutnya, jumlahnya masih terus meningkat Satu kekuatan asal demi satu turun Hamparan hutan belantara ini langsung menjadi semarak Bahkan Kongtan dan Wang Ningyan, jenius semacam ini Juga sangat iri saat mereka menonton Apakah pil surgawi ini benar-benar ajaib? Bakat orang-orang ini memang seperti itu Namun, mereka sebenarnya semua tampaknya memiliki pencerahan Pemahaman asal Kongtan agak masam seperti yang dia katakan Menurut metode terobosan semacam ini Jika ada obat-obatan surgawi yang cukup Maka bukankah surga lengkap Grand Bright Jade dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik asal tanpa henti Yu Yan juga berkata dengan tatapan melankolis Dia tiba-tiba teringat apa yang dimarahi Yang King padanya Dia memang buta Ternyata pemimpin di pihak Grand Bright Jade Komplete Heaven Hanyalah Ye Yuan, dan bukan Yang King Wang Ningyan berkata Saya pikir saya mengerti sesuatu Kemunculan tiba-tiba Grand Bright Jade Komplete Heaven kali ini Kemungkinan besar karena Ye Yuan Dia benar-benar membawa 1,2 juta orang menaiki tangga surga vertikal Dan dia membawa lebih dari 50 ribu orang dari Aula Seribu Jiwa Bagaimana ini mungkin? Ini, bagaimana ini mungkin? Kongtan dan yang lainnya semua terkejut ketika mendengar itu Baru kemudian sadar kembali Sebanyak 1,2 juta orang Itu adalah angka yang benar-benar menakutkan Membawa 50 ribu orang dari Aula Seribu Jiwa Bahkan lebih mengerikan daripada 1,2 juta orang sebelumnya Kedengarannya agak fantastis Tetapi orang dapat memahami dari sikap hormat 50 ribu orang itu Bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan Yang King Itu semua karena Ye Yuan Kecuali, tentang bagaimana Ye Yuan melakukannya Mereka tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otak mereka juga Segera, Ye Yuan melampaui kesengsaraan Dao dan mencapai Kaisar Surga Besar Tengah Ketika dia berkultivasi sekarang, energi spiritual surga dan bumi biasa tidak bisa lagi memuaskannya Efisiensi mengubah esensi surgawi kekacauan terlalu rendah Untungnya, obat-obatan surgawi istana surgawi labirin benar-benar lengkap Dia hanya menemukan formula pil ini setelah menghabiskan banyak usaha dalam 3 bulan itu Dalam sekejap mata, itu adalah 1 bulan lagi Serangkaian seruan tiba-tiba datang dari kerumunan Yang ketiga ratus, A semua menerobos Ini, bagaimana ini mungkin? Pilhundred Fate Heavenly Aperture yang dimurnikan oleh Master Ye sebenarnya mampu menembus 100% ke alam asal Ini terlalu luar biasa Neraka suci, usus ayahmu berwarna hijau karena penyesalan Jika saya sudah lama tahu, saya akan menemukan Master Ye untuk disempurnakan Dan saya juga akan menjadi pembangkit tenaga listrik asal sekarang ARGH Ketika kekuatan asal ketiga ratus turun, seluruh tempat bergolak dengan kegembiraan Pilhundred Fate Heavenly Aperture bukanlah obat surgawi Bahkan jika itu memiliki efek kejernihan pikiran, itu juga tergantung pada keberuntungan Asal langkah ini terlalu sulit Banyak orang, bahkan beberapa jenius, mungkin tidak dapat menembus ke alam asal setelah menghonsumsi Pilhundred Fate Heavenly Aperture juga Tetapi orang-orang yang menghonsumsi Pilhundred Fate Heavenly Aperture juga Tetapi orang-orang yang menghonsumsi Pilhundred Fate Heavenly Aperture semuanya berhasil Sebanyak 300 pembangkit tenaga listrik asal, ini jelas merupakan kekuatan yang menakjubkan Kualitas tentara seniman bela diri Grand Bright Jade Complete Heaven ditingkatkan oleh beberapa nilai sekaligus Kekuatan jalur alkimia yang mengerikan membuat semua jenius yang hadir memberikan pandangan sekilas Bab 3052, Surga Huh, membosankan, ayo pergi Kongtan mendengus dingin dan membawa ras iblis dan terus maju Perlombaan bulu dan ras lainnya juga pergi satu demi satu Tentu saja, itu tidak terlalu membosankan Kalau tidak, mereka tidak akan menyanyiakan setengah tahun di sini juga Itu hanya agak asam Seluruh istana surgawi labirin adalah ruang independen Obat-obatan surgawi ini hanya di pinggiran terluar Di kejauhan, istana mengjulang ke awan Wang Ningyan dan yang lainnya pergi bersama mereka Zhou Xianchen mereka semua tidak bisa tinggal lagi juga dan mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yuan Tuan Ye, kita pergi dulu Ye Yuan menganggup dan berkata, hati-hati Dari tempat yang sama, beberapa kekuatan besar maju dan mundur bersama Silakan terus membaca 0nmyb0xnovl.com Mereka sangat jelas bahwa mereka harus bersatu di sini Jika tidak, itu akan sangat berbahaya Hanya sampai semua orang selesai menerobos Ye Yuan membawa grup Grandbride jadi komplete heaven untuk terus maju Ye Yuan, kita harus cepat Jika tidak, semua manfaatnya akan diambil oleh orang-orang itu Melihat bahwa Ye Yuan meluangkan waktunya Yang King berkata dengan agak cemas Ye Yuan tersenyum dan berkata Ada banyak hal baik di sini, tetapi tidak mudah untuk mengambilnya Tatapan Yang King berubah menjadi niat Dan dia berkata Men Apa maksudmu? Ye Yuan berkata Melanjutkan ke depan Monster tua itu mungkin tidak akan bisa menahan satu persatu, kan? Murid Yang King mengerut Dan dia berkata Kamu mengatakan bahwa ada alam hegemon di antara mereka Ye Yuan menganggup dan berkata Selain itu, ada beberapa Kalau tidak, apakah anda pikir saya akan membiarkan Kong Tan pergi dengan mudah? Petik 2 Yang King berkata dengan terkejut Ini tidak mungkin Tidak bisakah hegemon surgawi tahu? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata Rubah tua yang licik itu mungkin senang melihatnya terjadi, kan? Dia membuang istana surgawi labirin Langkah pembunuhan besar ini Bagaimana mungkin hanya untuk menarik kita Kentang goreng kecil ini Anda tidak akan berpikir bahwa dia benar-benar menemukan penerus, kan? Petik 2 Yang King menganggup kosong dan berkata Ya, saya benar-benar berpikir begitu Huh, sepertinya aku masih terlalu naif Dia rubah tua yang licik, kamu rubah kecil Saat mereka berjalan, semua orang memasuki taman besar Di tempat ini, ada pavilion dan teras Bebatuan bergerigi dengan bentuk aneh Burung berkicau dan bunga harum Seperti taman kekaisaran yang sangat besar Semuanya tenang dan tenteram Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan Seseorang berteriak kaget, cepat dan lihat Itu, harta surgawi yang kacau Kerumunan segera mendidih dengan kegembiraan Silakan terus membaca di novel ringan, kom Harta karun surgawi yang kacau Ini sebenarnya adalah harta surgawi yang kacau Aku kaya sekarang Itu milikku Tidak ada yang diizinkan untuk merebut Petik 2 Tempat ini memang harta karun Haha, mungkin aku bisa menerobos ke alam hegemon dalam satu pukulan Semua orang menoleh Itu hanya untuk melihat lonceng kecil dan indah tergeletak dengan tenang di rumput tidak jauh Loncengnya sangat indah Memancarkan gelombang aura yang menakutkan Itu adalah aura harta karun surgawi yang kacau Ekspresi Ye Yuan berubah Dan dia segera berteriak, berhenti Namun, itu sudah terlambat Meskipun Ye Yuan memiliki prestise tertinggi di antara mereka Kekayaan selalu menggerakkan hati orang Di depan harta karun surgawi yang kacau Selalu ada beberapa orang yang tidak tenang Ratusan sosok menerkam ke arah bel itu seolah-olah mereka gila Tapi, tepat saat mereka akan menyentuh bel Tubuh mereka berubah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya Menghilang ke angin Seolah-olah mereka tidak pernah muncul sebelumnya Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik rana asal di antara mereka Kulit orang lain berubah pucat pasi Mereka bahkan tidak tahu dari mana serangan itu berasal Ketakutan yang tidak diketahui semacam ini membuat orang merinding Ha Heavenly Saint Ye, apa yang terjadi? Ketika bingung, seseorang akhirnya memikirkan Ye Yuan Sangat aneh, kekuatan Ye Yuan hampir berada di bawah di antara mereka Tetapi saat ini, semua orang tanpa disadari ingin mengandalkan Ye Yuan Untungnya, sebagian besar orang menghormati Ye Yuan dari lubuk hati mereka Dia tidak berbicara, orang-orang ini semua tidak bergerak Justru karena inilah mereka selamat Kalau tidak, mungkin lebih dari beberapa ratus orang tewas Baru saja, Ye Yuan segera menemukan anomali dan memberi peringatan Banyak orang awalnya gatel untuk bertindak, tetapi pada akhirnya, mereka masih menahan diri dengan paksa Pada saat ini, orang-orang ini sangat bersuka cita Mendengarkan kata-kata Heavenly Saint Ye benar Ye Yuan tidak berbicara, alisnya bertautan erat Tiba-tiba, sosoknya bergerak, terbang menuju bel itu Tapi, tepat saat tangannya hendak menyentuh bel, bel itu menghilang tepat di depan matanya secara aneh begitu saja Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing bola mata mereka keluar Mengapa Ye Yuan baik-baik saja? Kenapa belnya hilang? Taman kekaisaran ini dipenuhi dengan keanehan di mana-mana Ye Yuan tidak bergerak, dia menutup matanya, dengan hati-hati merasakan perubahan di sekitarnya Setiap hembusan angin, setiap jejak energi spiritual langit dan bumi 50 ribu orang itu diam, memperhatikan Ye Yuan dengan tenang, bahkan tidak berani bernapas dengan keras Setelah waktu yang lama, Ye Yuan perlahan membuka matanya Hati semua orang menegang, dan mereka bahkan lebih takut untuk bernapas Saya pikir kita seharusnya jatuh ke dalam susunan besar Ye Yuan mengucapkan kata-kata yang mengejutkan Array besar, bagaimana ini mungkin? Kami, tidak bisa merasakan undulasi formasi Dao sama sekali Sein Ye Surgawi, apakah ada kesalahan? Saya juga seorang master formasi Surgawi peringkat 9 Tetapi saya tidak mendeteksi bahwa ada susunan besar sedikitpun Petik 2 Jika ini adalah barisan besar, dengan begitu banyak dari kita yang menerobos masuk Bukankah kita sudah lama mati? Pada kesempatan langka, mereka menanyai Ye Yuan Memang benar bahwa mereka tidak bisa merasakan jejak Grand Array sama sekali Ye Yuan berkata dengan suara serius Saya mendengar bahwa Istana Surgawi Labirin memiliki Grand Master jalur formasi yang disebut Hegemon Sevenway Dia mencapai Great Beyond Realm dengan Formation Dao, metodenya sangat hebat Dalam pertempuran Istana Surgawi Labirin, ketika dia terluka parah Dia benar-benar mengorbankan dirinya dan menyempurnakan dirinya menjadi susunan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya Array besar ini hanya memiliki satu kata, surga Dia mengandalkan surga dan memusnahkan 57 pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm Di antara mereka, bahkan ada ahli perkasa Great Beyond Realm Agaknya, kita seharusnya tertangkap di surga Petik 2 Semua orang menghirup udara dingin dari mendengarkan Membasmi 57 Hegemon dengan kekuatannya sendiri Kemampuan Surgawi yang menakutkan macam apa ini? Orang harus tahu bahwa seluruh surga lengkap Grand Bright Jade hanya memiliki 60 di atas alam Hegemon Hegemon Sevenway ini bisa memusnahkan Grand Bright Jade Komplete Heaven dengan kekuatannya sendiri Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan Seberapa mendalam wawasan Yeyuan dalam formasi Dao Tapi dia hanya mendeteksi sesuatu yang salah pada saat Bell muncul Sebelum ini, dia benar-benar tidak tahu apa-apa Array besar ini terlalu menakutkan Seluruh Istana Surgawi Labirin adalah ruang yang sangat besar Dan di sini, bisa dikatakan sebagai dunia di dalam dunia Array besar ini ditumpangkan dengan ruang Istana Surgawi Labirin Jadi kami tidak menyadarinya sama sekali Kami jatuh ke dalam barisan besar Tapi Array besar ini sangat rumit Dapat dikatakan telah mencapai batas formasi Dao Ruang waktu di sini diatur menurut kehendak Hegemon Sevenway, sangat rumit Baru saja, mereka memicu pintu kematian Jadi mereka dimusnahkan oleh Grand Array Tapi, ketika saya pergi Pintu kematian bergeser posisi lagi Jadi saya baik-baik saja Lonceng itu sepertinya diletakkan di atas rumput Tapi sebenarnya, itu hanya di tempat lain Fungsinya untuk memancing kita melangkah ke gerbang kematian Selanjutnya, Grand Array ini berbeda dari Grand Array lainnya Ini hidup, Ye Yuan berkata dengan suara serius Bab 3053, Hegemoni muncul Kata-kata Ye Yuan membuat rambut semua orang berdiri Sebuah Array besar yang hidup Sebuah Array besar hidup yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Ini, surgawi Sein Ye, lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang panik Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata Ambillah selangkah demi selangkah Semuanya, ingat jika masih ada harta seperti itu Pastikan untuk tidak bertindak gegabuh tanpa pertimbangan yang matang Jika Anda melihat sesuatu yang aneh Jangan biarkan rasa ingin tahu Anda menimbulkan masalah Semua orang ketakutan Menganggupkan kepala mereka satu per satu saat mereka menjawab ya Dibandingkan dengan harta Secara alami kehidupan lebih penting Partai terus bergerak maju Benar saja, banyak harta muncul di sepanjang jalan lagi Beberapa harta bahkan bisa membantu mereka masuk ke alam hegemon Tapi, tidak ada yang berani bergerak lagi Silakan terus membaca 0NMYB 0XNOVEL Kom Adapun Ye Yuan, dia mengabaikan harta itu tanpa kecuali Pikirannya sepenuhnya tertuju pada susunan besar ini Baginya, tidak ada harta yang sepenting susunan besar ini Selain itu, ingin meninggalkan Grand Array ini Seseorang harus memahaminya terlebih dahulu Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya bertemu dengan tim lain Itu adalah Pesta Kongtan dan Yuran Kedua tim ini memiliki kira-kira lebih dari 3.000 orang Sekarang, kurang dari setengah yang tersisa Jelas, mereka menderita korban yang agak berat demi harta Melihat Ye Yuan sekelompok orang ini Murid Kongtan dan Yuran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut Kelompok orang ini sebenarnya tidak menderita banyak kerugian Kongtan berkata dengan nada masam Yuran berkata, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah tidak ada dari mereka yang mengambil harta itu? Petik 2 Kongtan mengerutkan kening dan berkata Saya tidak percaya bahwa seseorang dapat benar-benar bergeming ketika menghadapi harta ini Ketika Yang King melihat ekspresi Kongtan Dia tertawa keras dan berkata Wah, kamu tidak bisa memotongnya Baru saja beberapa hari Dan setengah dari orang-orang di sekitar Anda telah meninggal Hei, apakah kalian semua idiot? Kau masih mengikutinya? Wajah Kongtan menjadi hitam Dan dia berkata dengan suara serius Yang King, kamu mencari kematian Yang King tersenyum dan berkata Ayo, apakah kakek yang takut padamu? Apakah ras iblis sangat luar biasa? Ekspresi Kongtan berubah Dan dia berkata dengan suara dingin Yang King, jangan sombong Setelah keluar dari istana surgawi labirin Saya pasti akan meminta leluhur untuk bertindak Dan melakukan perjalanan ke surga lengkap Grand Bride Jade Petik 2 Yang King tertawa terbahak-bahak dan berkata Kalau begitu, kamu juga harus bisa keluar dari istana surgawi labirin terlebih dahulu Kongtan hampir memuntahkan setegup darah tua Silakan terus membaca di novel ringan, kom Melakukan perjalanan ke istana surgawi labirin ini Dia telah mengumpulkan segalanya Bersiap untuk melakukan upaya habis-habisan Menekan para jenius dari seluruh surga Merebut posisi warisan ini Tapi, siapa yang tahu bahwa dari tangga surga vertikal sampai sekarang Dia ditekan oleh orang-orang sepanjang jalan Dia benar-benar merasa tertindas sampai ekstrim Tiba-tiba, gelombang aura menakutkan keluar dari hutan terdekat Cahaya yang kuat menusuk sampai orang tidak bisa membuka mata Kongtan mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar Harta karun yang berharga muncul Hanya untuk melihat tombak panjang berwarna merah api tergantung di puncak pohon Sebuah pedang tergantung di pohon lain Juga, bel yang yeyuan mereka semua lihat sebelumnya ada di tanah Tiga kekacauan harta surgawi Seribu kaki jauhnya, sebatang rumput roh tumbuh di tanah Memancarkan gelombang yang mengejutkan Ketika yeyuan melihatnya, pupil matanya juga mengerut Obat surgawi tingkat kekacauan Seperti namanya, ini adalah obat surgawi yang hanya bisa dikonsumsi oleh alam hegemon Obat surgawi semacam ini, bahkan jika itu adalah satu tangkai Itu juga harta yang tak ternilai Ketika pembangkit tenaga listrik rana asal mengkonsumsinya Mereka mungkin bisa menembus belenggu dalam satu pukulan Mencapai rana hegemon Selain itu, beberapa item bahkan berserakan di rerumputan Dengan ini, bahkan orang-orang di belakang yeyuan tidak bisa tidak tergerak juga Ini mengganggu sekelompok harta karun Salah satu dari hal-hal ini adalah keberadaan yang membuat orang gila Merebut Kongtan berteriak, sosoknya menyapu dengan cepat Di sampingnya, kekuatan ras bulu dan ras iblis bergerak satu demi satu juga Bahkan jika begitu banyak orang mati, mereka tidak peduli sedikitpun Kapan tidak ada kematian saat merampas harta karun Tapi, di Grandbrite Jade Komplete Heaven di sisi ini, tidak ada satu orang pun yang bergerak Kongtan dan Yuran sangat terkejut Mereka semua waspada terhadap yeyuan dan kelompoknya Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang bergerak Pu, pu, pu Tidak jauh dari Kongtan, lebih dari 10 iblis langsung meledak, lebih mematikan daripada mati Tapi tidak ada yang ragu Teknik gerakan Yuran sangat cepat dan benar-benar berada di depan Kongtan Dalam sekejap mata, dia akan menyentuh tombak panjang merah itu Gelombang yang dipancarkan dari tombak panjang ini sangat kuat Itu sudah samar-samar mencapai kekuatan harta surgawi kekacauan kelas menengah Jelas, ini adalah yang paling penting dari harta ini Murid Kongtan mengerut dan dia berteriak dengan marah Yuran, kamu berani Yuran tertawa apik dan berkata, hehehe, harta surga dan bumi diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan Kenapa aku tidak berani? Tidak ada yang bisa tetap tenang di depan manfaat Yuran, gadis perita tertandingi semacam ini juga sama Tetapi tepat pada saat ini, sekelompok besar orang berlari keluar dari hutan lebat lagi Itu mengejutkan orang-orang seperti Wang Ningyan dan Qin Bai Chuan Harta berharga muncul, semua pihak berkumpul bersama sekali lagi Sepertinya Yuran akan mencetak tombak panjang Dalam perlombaan iblis, sesosok iblis tiba-tiba meletus Berteriak dengan dingin, gadis busuk, tombak melolong surga api merah bukanlah yang bisa kamu ganggu Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang karena terkejut Alam Hegemon Alam Hegemon benar-benar muncul di antara iblis Huh, Konghai, dengan skill remehmu, kamu juga ingin mendapatkan Scarlet Flame Heaven Howling Spear Sebelum suaranya memudar, aura kuat juga meletus dari perlombaan bulu Alam Hegemon lain Apa lelucon, harta yang sangat berharga, kapan giliranmu? Hahaha, Konghai, Yusian, hanya orang sepertimu yang mungkin tidak bisa mendapatkan tombak melolong surga api merah Enyah, kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga Di sisi kemanusiaan, aura lima alam Hegemon meletus pada saat yang bersamaan Lima orang muncul sekaligus Wang Ningyan, Qin Bai Chuan, dan yang lainnya semua tercengang Mereka benar-benar disimpan dalam kegelapan sebelumnya Tujuh alam Hegemon muncul dalam sekejap Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut Awalnya berpikir bahwa ini adalah pertempuran warisan Siapa yang tahu bahwa akan ada alam Hegemon yang terlibat Apakah Hegemon Realms masih membutuhkan warisan Hegemon Heavenless? Tujuh Hegemon besar langsung berkumpul bersama dari tujuh arah yang berbeda Tapi segera, ekspresi ketujuh orang itu tiba-tiba berubah Ledakan, ledakan, ledakan Suara tujuh ledakan bergema Tujuh Hegemon besar langsung diledakan, terbang keluar Jelas, mereka telah memicu formasi aray lagi sekarang Namun, alam Hegemon adalah alam Hegemon Mereka jelas tidak mudah dibunuh Tujuh orang bangkit dari tanah Ekspresi semuanya sangat tidak ramah Bibi bela diri Yun Xiang, mengapa kamu di sini? Wang Ningyan berkata dengan kejutan yang menyenangkan Dengan alam Hegemon di sekitarnya, dia tiba-tiba merasa jauh lebih percaya diri Di antara tiga Hegemon besar umat manusia Ada satu yang merupakan Hegemon wanita dari Purple Extreme Heaven Pavilion Hegemon Yun Xiang Hegemon Yun Xiang memiliki pandangan gelap ketika dia berkata Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa surgawi hantu tua itu akan memberi kalian warisan? Kalian anak nakal terlalu naif Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah drastis Wang Ningyan berkata dengan terkejut Bibi bela diri Yun Xiang, apa maksudmu? Hegemon Yun Xiang berkata Metode patua surgawi sangat hebat Saat itu, ketika semua surga bergabung Itu bahkan tidak membunuhnya sepenuhnya Orang yang sangat ambisius ini Apakah menurutmu dia akan memberimu semua warisan? Istana surgawi labirin ini hanyalah sebuah skema, itu saja Wang Ningyan berkata dengan terkejut Lalu mengapa leluhur masih membiarkan kita datang? Yun Xiang berkata Istana surgawi labirin pernah mengumpulkan harta dari seluruh surga Ini adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar Bab 3054, bersedia mati Yun Xiang berhenti bicara sampah Lebih baik pikirkan cara mendapatkan harta karun itu Di sebelahnya, seorang lelaki tua meraung Orang tua ini adalah alam hegemon Melody Neter Heavenly Sekte, Zhang Hexin Alam hegemon yang tersembunyi ini semuanya tidak bergerak sebelumnya Sebenarnya, mereka takut pada surga Tapi, harta karun di depan mereka ini terlalu menggoda Mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan identitas mereka Tatapan Yun Xiang berkedip, dan dia berkata Beberapa dari kita mengubah posisi dan mencoba lagi Beberapa orang lainnya memiliki wajah serius, mengangguk satu demi satu Jelas, mereka menyetujui rencana ini Tujuh hegemon besar masing-masing menyesuaikan posisi mereka Zhang Hexin berkata dengan suara serius, pergi Tujuh sosok melintas tak tentu, mirip dengan naga pengembara Tak tertandingi, menakjubkan Silakan terus membaca 0NMYB 0XNOVL Kom Namun, mereka tidak terlihat keren selama lebih dari 3 detik Itu hanya untuk mendengar suara ledakan lagi Ketujuh orang itu diledakan terbang keluar sekali lagi Dibombardir dua kali, ketujuh orang itu semuanya menderita luka dalam yang cukup parah Di depan begitu banyak murid junior, bidikan besar ini merasa kehilangan muka Namun, dengan harta di depan, para hegemon secara alami tidak mau menyerah dengan mudah Setelah beristirahat, mereka mencobanya 5 hingga 6 kali berturut-turut Tapi setiap kali, itu berakhir buruk Astaga, lelaki tua ini benar-benar mempermainkan kita seperti monyet Begitu banyak harta, kita bisa melihat tapi tidak bisa makan Zhang Hexin berkata dengan putus asa Konghai berkata dengan senyum dingin Bodoh, bukankah kamu sangat sombong barusan Zhang Hexin segera membalas Ayahmu menderita kerugian Mungkinkah Anda bisa mendapatkannya? Petik 2 Kelompok hegemon tampak seperti terong yang terkena embun beku, keriput dan lembek Momentum yang mengesankan dari sebelumnya telah hilang Membuat orang menganggapnya lucu Jauh, Yeyuan telah memperhatikan alam hegemon ini selama ini Mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari formasi surga ini Dia menemukan bahwa susunan besar ini benar-benar ajaib yang tak tertandingi Alam hegemon itu bahkan tidak tahu bahwa mereka telah terperangkap dalam susunan besar Tetapi merasa bahwa Heavenless menciptakan kesulitan untuk menghentikan mereka dan mempermainkan mereka Tidak heran itu bisa membunuh lusinan pembangkit tenaga listrik hegemon Rilem saat itu Silakan terus membaca di novelringan.c0m Sebenarnya, Yeyuan sendiri juga tidak tahu kekurangan apa yang dimiliki formasi surga ini Terletak di dalamnya, semuanya sangat alami Jika bukan karena Mi Tian telah memberitahunya sebelumnya tentang beberapa cerita tentang Istana Surgawi Labirin Dia sendiri juga tidak akan bisa melihatnya Tapi sekarang, setelah penyelidikan terus-menerus dari alam hegemon itu Yeyuan akhirnya melihat beberapa petunjuk Array besar ini seperti kualitas seni tertinggi, tanpa cacat sedikitpun Itu seperti mesin yang sangat presisi, beroperasi menurut aturannya sendiri Itu bisa secara acak mengubah posisi dan menghasilkan serangan berdasarkan serangan hegemoni Tapi sangat jelas, formasi surga saat ini tidak mengaktifkan mode formasi pembunuhan Kalau tidak, tidak ada dari mereka yang bisa berpikir untuk melarikan diri Yeyuan percaya bahwa ini ada hubungannya dengan Heavenless Heavenless tidak membunuh orang dan juga menunjukkan harta ini Untuk apa itu? Golnya benar-benar sulit ditebak Nak, datang, Yeyuan, yang saat ini sedang merenung, terganggu Yeyuan tercengang, tidak tahu mengapa Zhang Hexin tiba-tiba menjadi tertarik padanya Sementara itu, hegemon lainnya memiliki penampilan yang sombong Zhang Hexin saat ini frustrasi karena tidak ada tempat untuk melampiaskan Dia secara alami harus menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya Yeyuan adalah kandidat terbaik Sebagai tiga surga tertinggi umat manusia, alam hegemon ini secara alami Tidak mau melihat Grand Bright jadi komplete Heaven bangkit Namun, terlepas dari apakah itu yang King atau Yeyuan, potensi mereka luar biasa Dalam perjalanan ini, Yeyuan bahkan mengeluarkan ratusan pembangkit tenaga listrik asal 50 ribu orang di depannya ini semuanya memiliki potensi besar Tanpa ragu, Zhang Hexin khawatir Tentu saja, bukan hanya dia Lima hegemon umat manusia semuanya mengkhawatirkan Yeyuan bangkit, dan wajah Yang King dan yang lainnya berubah Buru-buru menghentikannya Kamu tidak bisa pergi, aku akan pergi Yang King berkata dengan suara yang dalam Tidak perlu terlalu sentimental Kamu juga datang Zhang Hexin langsung berkata Dengan ini, semua orang tidak lagi tenang Aku akan pergi Aku akan pergi juga Zhang Hexin jelas ingin menyakiti Yeyuan Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyaksikan Yeyuan menyerahkan dirinya sampai mati tanpa emosi Bahkan jika dia ingin mati, itu bukan giliran Heavenly Saint Ye juga Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata Jangan terburu-buru, lihat apa yang dia katakan dulu Yeyuan dan Yang King, dua orang, datang sebelum Zhang Hexin Yang terakhir mencibir dan berkata Nak, di sepanjang jalan, kamu sangat mampu Yeyuan berkata dengan dingin, bukannya aku mampu Itu karena kalian semua terlalu lemah Tiga surga tertinggi umat manusia terdengar sangat mendominasi Tapi bukankah anda masih ditekan oleh ras iblis dan ras bulu, ras besar ini Jika bukan karena Yang King, wajah umat manusia akan lama hilang oleh kalian semua Pihak lain jelas mencari masalah Yeyuan secara alami tidak akan sopan Adapun Wang Ningyan, Lu Haoran, dan yang lainnya, wajah mereka menjadi merah padam Kata-kata ini menamparkan wajah dengan keras Tetapi mereka tidak dapat menyangkalnya karena ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal Sebenarnya, Yeyuan sudah menebak-nebak apa yang Zhang Hexin ingin dia lakukan Itu tidak lebih dari melihat bahwa Grand Bright Jade Complete Heaven memiliki banyak orang Untuk membiarkan orang-orang ini menjadi umpan meriam dan mencari kelemahan pembatasan Mencari kematian, benar saja, wajah Zhang Hexin menjadi hitam Aura luar biasa dari alam hegemon tiba-tiba meletus Sebuah telapak tangan menabrak Yeyuan Ekspresi semua orang berubah liar, berteriak ketakutan Wajah cantik Feng King Suan berubah pucat pasi, menerkam dengan marah Ingin memblokir telapak tangan ini atas nama Yeyuan Tapi sangat jelas, dia terlalu lambat Namun, ekspresi Yeyuan tidak berubah, dan jantungnya tidak berpacu Dia hanya berdiri di tempatnya, tidak bergerak seperti gunung Keberanian apa, bahkan jika itu adalah salah satu dari hegemoni manusia Dia tidak bisa tidak memuji juga Ledakan Embusan angin palem melolong melewati Yeyuan merasa keempat anggota tubuhnya akan berantakan Telapak alam hegemon terlalu kuat Namun, telapak tangan ini dengan paksa berhenti satu inci di depannya Melihat bahwa Yeyuan tidak takut, Zhang Hexin agak kecewa Huh, membunuhmu seperti ini membuatmu terlalu murah Anak laki-laki, memberi anda kesempatan Pergi dan ciptakan jalan sendiri, atau buat orang-orang itu menemukan jalan Selama anda bisa mendapatkan harta karun, kursi ini bisa menyelamatkan hidup anda Zhang Hexin berkata dengan tawa aneh Zhang Hexin, jika kamu berani menyentuh rambut Yeyuan Itu menabur permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Void Srin Illuminating Heavenku Feng Kingsuan berteriak dengan keras Zhang Hexin terkekeh dan berkata Fire Phoenix Las, apakah kamu menakuti kursi ini? Surga penerangan Void Srin Anda kuat Tetapi tiga surga kemanusiaan saya juga tidak lemah Jika kita benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang Saat ini, Void Srin Illuminating Heaven Anda telah menderita banyak korban Tiga surga kemanusiaanku benar-benar tidak takut Ekspresi Feng Kingsuan berubah, tiba-tiba merasa tidak berdaya Alam Hegemon tidak mudah ditakuti Mereka semua memiliki vaksi yang sangat kuat di belakang mereka Srin Ye Surgawi, aku akan pergi Aku juga mau pergi Saya tidak akan ragu untuk menyerahkan hidup saya untuk Surgawi Srin Ye Pembangkit tenaga Grandbride Jade Komplete Heaven sebenarnya semuanya maju atas kemauan mereka sendiri Meminta untuk mencari jalan Zhang Hexin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat situasinya Dia tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar memiliki kekuatan rally yang begitu besar Dengan langkah ini, dia ingin membuat irisan antara Ye Yuan dan orang-orang itu Dia merasa bahwa Ye Yuan tidak akan pergi dan mencari jalan sendiri Dan hanya akan membiarkan orang-orang itu pergi dan mati Dengan cara ini, yang lain pasti akan menyimpan dendam terhadap Ye Yuan Tapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar rela pergi dan mati untuk Ye Yuan Sebelumnya, ketika orang-orang ini melindungi Ye Yuan Itu tidak sampai pada perpisahan hidup dan mati Selanjutnya, mereka membutuhkan bantuan dari Ye Yuan Zhang Hexin merasa bahwa hubungan semacam ini berdasarkan manfaat adalah yang paling rapuh Dia telah menggunakan gerakan ini berkali-kali dalam hidupnya Itu terbukti efektif setiap saat Tapi kali ini, dia gagal Bab 3055, formasi menyerang Semua kembali Aku akan pergi sendiri, kata Ye Yuan kepada semua orang dengan tenang Tidak mungkin Heavenly Saint Ye adalah harapan Grand Bride jadi komplete Heaven kami Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda? Hidupku yang menyedihkan tidak layak disebut Jika saya mati, saya akan mati Petik 2 Saint Ye Surgawi, biarkan aku pergi Ye Yuan ingin pergi sendiri, tetapi semua orang tidak mengizinkannya Alam hegemon itu semuanya tercengang Hanya dalam hidup dan mati seseorang dapat melihat sifat manusia dengan jelas Kata-kata orang-orang ini jelas tidak palsu Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki prestise yang begitu besar di antara orang-orang ini Orang harus tahu, bahkan jika kamu jenius, membuatku pergi dan mati untukmu, ini juga tidak mungkin Setidaknya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukannya Tapi 50 ribu lebih orang ini sebenarnya berebut satu sama lain untuk pergi dan mati demi Ye Yuan Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tergerak Semua tutup mulut untukku, Ye Yuan berkata dengan suara yang dalam Semua orang segera diam, baru kemudian dia perlahan berkata Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan mengirim diriku sendiri untuk mati Semua orang segera tenang, ekspresi ekstasi liar terlihat di wajah mereka Mungkinkah Grand Array Grid Beyond ini benar-benar dipecahkan oleh Ye Yuan Lalu, itu akan luar biasa Tapi, ketika hegemon mendengar itu, mereka tertawa terbahak-bahak Jelas, mereka semua berpikir sebaliknya Sesuatu yang bahkan mereka semua, alam hegemon ini, tidak bisa lakukan Bisakah kaisar surga yang sangat kecil melakukannya? Tidak peduli betapa menakjubkannya Anda, Anda juga hanyalah kaisar surga yang luas Ye Yuan tidak langsung memulai, tetapi dia malah melihat ke arah Zhang Hexin dan berkata dengan dingin Aku bisa membantu kalian semua mengeluarkan harta karun itu Tapi ada dua hal yang aku inginkan Saat Zhang Hexin mendengar kata-kata itu, dia tersenyum Aku tidak salah dengar, kan? Anda tawar-menawar dengan saya Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa keluar hidup-hidup? Petik 2 Yun Xiang tersenyum dan berkata Wah, bahkan kami alam hegemon bingung apa yang harus dilakukan tentang pembatasan ini Hanya orang sepertimu, kamu bisa keluar hidup-hidup Ye Yuan hanya tersenyum dan berbalik dan pergi Mengatakan lagi tidak ada gunanya, dia berjalan lurus menuju hutan tempat harta itu berada Kong Tan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata Bocah ini selalu suka postur Tapi kali ini, dia telah mencapai akhir dari postur Petik 2 Kong Hai berkata dengan tidak setuju Seorang anak muda yang tidak tahu bagaimana menahan diri Itu juga berguna baginya untuk mati Yuran tersenyum dan berkata, dia juga tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak alam hegemon yang muncul Namun, menyaksikan master alkimia seperti itu menghilang, saya cukup bersemangat Petik 2 Di tengah ejekan, Ye Yuan berjalan menuju pembatasan Yah, pembatasan itu adalah apa yang mereka semua pikirkan tentang Sang Hexin Sebenarnya, tempat ini hanyalah salah satu bagian dari formasi surga Sepenuhnya memahami formasi surga secara alami tidak mungkin Tapi untungnya, dengan bantuan Sang Hexin dan yang lainnya Itu sudah membuatnya memiliki pemahaman awal tentang berbagai hal Kenyataannya, di sepanjang jalan Dia telah mengamati pola-pola harta karun ini yang muncul dan menghilang sepanjang waktu Selama itu adalah formasi aray, tidak peduli seberapa mulus dan sempurna formasi aray Itu beroperasi sesuai dengan beberapa aturan juga Sama seperti dunia ini, dunia ini juga beroperasi dengan berbagai asal-usul dan kekuatan aturan Ketika dia mendekati batasan, Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan mulai merenung Ketika Sang Hexin melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata Hahaha, bocah ini juga takut mati Hegemon lain mengejek, seseorang, siapa yang tidak takut mati Namun, bukankah agak terlambat untuk bangun saat ini? Petik 2 Anak ini sangat angkuh, melihatnya mengencingi celananya dengan ketakutan sangat menarik Ye Yuan secara alami tidak takut sampai dia kencing ketakutan Dia hanya mengamati Sehelai rumput, sebatang pohon, sekuntum bunga, sehelai daun Bahkan setitik debu, gumpalan energi spiritual, semuanya ada dalam formasi surga ini Sebuah arai besar yang bahkan tidak bisa dilihat oleh alam hegemon, bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu Melihat Ye Yuan tidak bergerak dari awal hingga akhir, Zhang Hexin jelas kehilangan kesabarannya dan berkata dengan suara dingin Jika kamu masih tidak masuk, aku akan membuat orang lain masuk Ye Yuan masih tidak bergerak, menutup telinga terhadap kata-kata Zhang Hexin Zhang Hexin mendengus dingin dan berkata, dengan sangat ingin hidup dan takut mati Wah, karena dia tidak berani, giliranmu Ini dikatakan kepada Yang King Yang King meliriknya dan berkata dengan kesal, idiot Apa yang kau tahu? Dia memecahkan formasi, berpegang teguh pada hidup dan takut mati Hur-hur, kamu seorang itu tidak memiliki kata-kata ini Bodoh Mengatakan idiot dua kali berturut-turut, bisa dilihat betapa Yang King memandang rendah Zhang Hexin Zhang Hexin sangat marah dan akan bergerak melawan Yang King Tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah Itu hanya untuk melihat tubuhnya berbalik, mengambil lima langkah ke timur Kemudian dia mengambil langkah maju dan melangkah ke kisaran batasan Sedikit senyum sudah melintas di sudut mulut Zhang Hexin Dia sedang menunggu pembatasan untuk mengaktifkan dan menghancurkan Ye Yuan menjadi bubuk Tapi segera, dia tidak bisa tersenyum lagi Pembatasan tidak memiliki aktivitas Dengan ini, seluruh tempat menjadi gempar Ini tidak mungkin, mengapa pembatasan itu tidak bereaksi? Apakah kamu bercanda? Pembatasan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh alam Hegemon Dia, seorang kaisar surga yang luas, dapat memecahkannya Pasti mendapat jackpot, benar? Itu pasti keberuntungan Datang sejauh ini, berbagai faksi menderita kerugian besar Namun, ada juga yang beruntung yang bisa mendapatkan satu atau dua harta yang kurang kuat Tapi itu dilakukan dengan menumpuk nyawa Mereka menemukan bahwa semakin kuat harta itu, semakin kuat batasannya Tapi keberuntungan Ye Yuan juga terlalu bagus, kan? Semua orang menorehkan langkah ini dari Ye Yuan hingga keberuntungan Ye Yuan tidak bisa mendengar seruan dunia luar sama sekali Dia sudah sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri Atau haruskah dikatakan, di dalam formasi surga? Dia tidak segera mengambil langkah berikutnya dan berdiri diam lagi Dia sedang menganalisis pembatasan Kali ini, Zhang Hexin tidak terburu-buru lagi Tujuh hegemon besar semuanya tidak mendesak Karena Ye Yuan benar-benar membuat langkah pertama Dibandingkan dengan menghabisi Ye Yuan Mereka secara alami berharap untuk mendapatkan harta di dalam batasan lebih banyak lagi Harta karun di dalamnya terlalu bergerak Kalau tidak, mereka tidak akan dengan mudah menunjukkan diri mereka juga Tentu saja, setelah mendapatkan harta itu Lalu menghabisi Ye Yuan, itu akan menjadi sempurna Zhang Hexin merencanakan seperti ini di dalam hatinya Satu jam kemudian, Ye Yuan mengambil langkah kedua Lalu dia menghilang Semua orang tercengang Kemana dia pergi? Orang ini tidak akan lari, kan? Zhang Hexin berkata dengan cemberut Tapi mata hegemon Yun Xiang menyala Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak Pembatasan ini terkait dengan ruang waktu Dia dikirim ke ruang lain Menarik, bocah ini benar-benar menemukan jalannya Seluruh hegemon gemetar Menatap hegemon Yun Xiang dengan keterkejutan yang tak tertandingi Hegemon Yun Xiang adalah otoritas dalam hal ini Ini karena dia memiliki identitas lain Dia adalah master formasi surgawi tingkat hegemon Ini juga mengapa tindakan ofensif sebelumnya semuanya diarahkan olehnya Tapi sangat jelas, dia gagal Yun Xiang, kamu tidak bercanda, kan? Seorang bocah kaisar surga yang luas benar-benar memecahkan batasan yang ditetapkan oleh patua surgawi Hegemon manusia lain berkata dengan kaget Hegemon Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata Bagaimana bisa semudah itu? Dia baru saja mengambil dua langkah Semakin jauh, semakin sulit Namun, karena terinspirasi olehnya Kursi ini sepertinya juga melihat sesuatu Zhang Hexin berkata dengan ekspresi terkejut Bukankah itu berarti bocah ini lebih tangguh darimu? Wajah hegemon Yun Xiang menjadi hitam Gelombang niat membunuh meningkat Ekspresi Zhang Hexin berubah Ingin memberikan dirinya dua tamparan keras Benar-benar menggosok hidung orang di dalamnya Bab 3056, Negosiasi Keluar, keluar Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan Setelah selang waktu satu hari Sosok Yeyuan langsung keluar dari kehampaan Dan kembali ke garis pandang semua orang lagi Kali ini, Yeyuan lebih dekat dengan harta itu Orang ini sebenarnya benar-benar tidak mati Mengapa? Batasan yang bahkan alam hegemon tidak bisa lakukan apa-apa Kenapa dia bisa? Tak tertandingi dalam alkimia dao Menghancurkan rekan-rekannya Dan sekarang, formasi daonya benar-benar dapat menghancurkan alam hegemon Persaingan di antara rekan-rekan memang mengejutkan Tetapi jauh dari keterkejutan masa kini Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik hegemon rilem adalah eksistensi terpenting Banyak orang tahu bahwa hegemon Yun Xiang adalah master formasi surgawi tingkat hegemon Apakah itu berarti Yeyuan, master formasi surgawi kelas 8 ini Sudah menghancurkan hegemon Yun Xiang Yun Xiang merasa agak kehilangan muka Sebenarnya, dia berkonflik Mengenai harta, dia secara alami mendampakannya Tapi, jika Yeyuan benar-benar bisa mengambil harta Wajahnya akan hilang Men, membunuhnya mungkin adalah pilihan terbaik Tapi dia mengatakan satu hal yang benar Itu menjadi lebih keras dan lebih keras ke arah belakang Waktu Yeyuan berhenti untuk setiap langkah juga semakin lama Tetapi pada saat ini, tidak ada yang mendesaknya lagi Semua orang sedang bersabar Menunggu dia untuk mengambil langkah berikutnya Langkah ini, Yeyuan menghabiskan sepanjang hari Kemudian itu adalah satu setengah hari, dua hari, tiga hari Tujuh hari kemudian, Yeyuan menghilang lagi Setengah bulan kemudian, ketika Yeyuan muncul di depan semua orang lagi Dia sudah berdiri di depan harta karun Napas semua orang menjadi gugup Ini adalah harta karun nenek kelas 5 Pedang panjang yang seluruhnya hitam Yeyuan membungku untuk mengambilnya Tidak ada kelainan yang terjadi sama sekali His, dia benar-benar melakukannya Dia benar-benar melakukannya Zhang Hexin berseru Mereka dipukuli oleh pembatasan ini berkali-kali Dan berpikir bahwa Pak Tua Surgawi sedang mempermainkannya Pada akhirnya, tidak Hanya saja mereka tidak kompeten Benar-benar tak terbayangkan Anak laki-laki ini benar-benar mendapatkan harta karun itu dari tangan Pak Tua Surgawi Konghai berkata dengan kaget Bocah ini benar-benar luar biasa Diberi waktu yang cukup Dia benar-benar akan menjadi keberadaan yang menakutkan Dia mungkin bisa mencapai Old Man Heavenless setinggi itu Hegemon Yusian berkata dengan senyum ringan Ketika mereka mendengar itu Ekspresi dari hegemoni umat manusia semuanya berubah Ini jelas dikatakan untuk mereka dengar Munculnya Surgawi lainnya Ini bukan hal yang baik Meskipun mereka tahu bahwa Yusian memiliki niat untuk memprovokasi mereka Ketakutan di hati mereka semakin tebal Tiga surga tertinggi umat manusia tidak ingin diperintah oleh pesawat tingkat rendah Heh, sister Yusian Daripada menabur perselisihan di sini Lebih baik mendiskusikan bagaimana mendistribusikan harta Kata Zhang Hexin dengan senyum dingin Yusian tersenyum sedikit dan berkata Mantel bulu itu seharusnya ditinggalkan oleh senior klan buluku Tidak berlebihan jika kita memintanya, kan? Konghai berkata Kursi ini mendapatkan Scarlet Flame Heaven Holding Spear Zhang Hexin mencibir dan berkata Kongtan, kamu sepertinya belum mengetahui situasinya Kamu bisa melupakan tombak melolong surga api Scarlet Konghai acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa Kalian tidak akan benar-benar berpikir bahwa ras iblis hanya memiliki kursi ini saja yang datang, kan? Hegemoni ras iblis saya selalu bertindak secara independen Tetapi apakah anda benar-benar berpikir bahwa mereka akan melihatnya dengan tangan terlipat? Petik 2 Wajah Zhang Hexin jatuh Dan dia berkata Kalau begitu, apakah kamu yakin hanya lima dari kita dari ras manusia yang datang? Cukup omong kosong, Scarlet Flame Heaven Holding Spear Tidak ada bagian untukmu Beberapa hegemon perkasa memulai negosiasi dan sudah membagi harta Seolah-olah harta ini sudah ada di tangan mereka Sejujurnya, tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan Mereka juga tidak menganggapnya serius Kekuatan bela diri adalah hak terakhir untuk berbicara Yang lain hanyalah jalan yang tidak ortodoks Tiga bulan kemudian, Ye Yuan mengambil semua harta karun itu Semua alam hegemon terlihat bersemangat Dalam batasan ini, ada tiga harta surgawi kekacauan Tujuh harta nenek moyang, dan juga obat surgawi kekacauan Terutama Scarlet Flame Heaven Holding Spear Itu bahkan dari kelas tertinggi di antara kekacauan harta surgawi Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik hegemon rilem Ini juga merupakan kekayaan yang signifikan Astaga, astaga, astaga Ye Yuan berjalan keluar dari batasan dan segera dikelilingi oleh tujuh hegemoni besar Dia tidak bisa berlari bahkan jika dia mau Zhang Hexin mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara dingin, serahkan Awalnya, dia hanya menemukan Ye Yuan tidak menyenangkan Dan ingin mempermainkannya sampai mati Tetapi siapa yang tahu bahwa anak ini benar-benar melakukannya Harus dikatakan, selain kejutan, itu juga kejutan yang tidak terduga Dia secara alami tidak tahu bahwa dia sebenarnya telah menyumbangkan kekuatannya di dalamnya juga Ye Yuan secara alami enggan untuk tunduk Dia berkata dengan dingin, sekarang, apakah kita punya modal untuk bernegosiasi? Zhang Hexin tertawa terbahak-bahak dan berkata Hahaha, kamu, kaisar surga yang sangat kecil, ingin bernegosiasi dengan kami, alam hegemon ini Tidakkah menurutmu lelucon ini sangat lucu? Hahaha, semua orang mulai tertawa Penampilan Ye Yuan saat ini memang sangat konyol ketika mendarat di mata semua orang Tak terkalahkan dalam penyempurnaan pil, tak terkalahkan dalam formasi dao Tetapi pada akhirnya kau bukanlah seorang hegemon Nah, jika aku memberimu beberapa ribu tahun Kamu mungkin memiliki kualifikasi untuk menantang beberapa dari kita Tapi sekarang, lebih baik kau singkirkan harga dirimu Kata hegemon Yun Xiang sambil terkekeh Tatapan Ye Yuan mendarat di wajah Yun Xiang Dan dia berkata dengan dingin, yang belum mengetahui situasinya adalah kalian Anda seorang master formasi surgawi tingkat hegemon, kan? Saya benar-benar merasa malu untuk anda Anda sudah berada di alam ini, tetapi anda bahkan tidak tahu di mana anda berada Kedua mata Yun Xiang menyipit, dan dia berkata Wah, apakah kamu menakuti kami? Menakutkan kalian semua, hur-hur, kalian menyebut ini sebagai batasan barusan Ye Yuan menunjuk ke hutan lebat itu dan berkata Alis Yun Xiang sedikit berkerut, dan berkata, jika itu bukan larangan, apa itu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena kamu adalah hegemon rilem, maka kamu harus tahu apa itu Grand Array nomor satu di seluruh surga, kan? Yun Xiang tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, apakah kamu menguji kursi ini? Grand Array nomor satu di semua surga, secara alami adalah formasi surga istana surgawi labirin Anda tidak memberitahu kursi ini bahwa kita berada dalam formasi surga sekarang, kan? Petik 2 Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kata Ye Yuan Haha, nak, setelah menyelesaikan batasan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menunjukkan sedikit keahlianmu di depan kursi ini? Formasi surga adalah formasi pembunuhan nomor satu sejak zaman kuno, kekuatannya tidak terbatas Lupakan kamu, bahkan kita semua, alam hegemon ini, akan menghadapi kematian jika kita masuk juga Hanya dengan orang sepertimu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki formasi surga Kata Yun Xiang tidak setuju Jujur saja, ketika mereka mendengar Ye Yuan mengatakan formasi surga, hati semua hegemon juga tegang Lagi pula, hegemon yang jatuh di dalam formasi surga terlalu banyak Tapi, mendengar Yun Xiang berkata begitu, hati mereka kembali tenang Pang, kursi ini akan mengatakannya untuk terakhir kalinya Serahkan harta karun itu, Zhang Hexin berkata dengan suara dingin Ye Yuan tersenyum ringan dan tiba-tiba mengambil langkah Mencari kematian, ekspresi Zhang Hexin menjadi dingin dan tiba-tiba melemparkan pukulan Melawan pukulan dari alam hegemon, kaisar surga yang luas pasti akan mati tanpa keraguan Ekspresi yang king dan yang lainnya berubah dengan liar, tetapi sudah terlambat Ledakan, pukulan ini menghantam udara Sosok Ye Yuan benar-benar menghilang Pupil Yun Xiang mengerut, dan dia berteriak ketakutan Bagaimana ini mungkin? Ini, sudah keluar dari wilayah pembatasan Bagaimana dia melakukannya? Bab 3057, begitulah percaya diri Di sebelah tumpukan batu aneh, sosok Ye Yuan muncul Sementara semua orang terlihat kaget, melihat pemandangan ini dengan tak percaya Mungkinkah yang dikatakan Ye Yuan itu nyata? Mereka sebenarnya semua jatuh ke dalam formasi surga yang menakutkan dan tidak sadar Mau membunuh kalian semua atau tidak, itu hanya masalah satu pemikiran dariku Jika saya ingin membunuh, anda semua akan lama mati Jika saya tidak ingin membunuh, itu wajar karena saya belum ingin membunuh kalian Ye Yuan memandang Zhang Hexin dan yang lainnya sambil berkata dengan dingin Kejutan tertulis di seluruh wajah Zhang Hexin Kenam mata mereka semua beralih ke Yun Xiang Yun Xiang, apa yang terjadi di sini? Ini, ini mungkin formasi surga, di antara tujuh orang Yang paling terkejut tentu saja Yun Xiang Wajah Zhang Hexin jatuh, dan dia berkata Apa yang disebut kemungkinan? Mungkinkah anda, alam hegemon, sebenarnya lebih rendah darinya, kaisar surga yang luas? Petik 2 Wajah Yun Xiang menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius Sepertinya tidak pasti Apakah kamu bodoh? Zhang Hexin juga menyadari bahwa dia agak kehilangan ketenangan Alam hegemon mana yang tidak ingin dihadapi? Kata-katanya menempatkan Yun Xiang di tempat Batuk-batuk, adik Yun Xiang, jangan gelisah Saudara Zhang juga agak cemas Itu sebabnya kata-katanya tidak tepat Pada saat ini, alam hegemon lain maju untuk menjadi mediator Yun Xiang mendengus dingin Suasana tampak sedikit canggung Rangkaian besar yang bahkan kursi ini tidak dapat mendeteksi Selain dari formasi surga, saya tidak dapat memikirkan yang kedua Nak, mungkinkah kamu sudah memahami formasi surga? Yun Xiang menatap Yeyuan dan berkata dengan ekspresi tidak ramah Pada kenyataannya, Yun Xiang sangat terkejut di dalam hatinya Yeyuan tidak hanya melihatnya, dia bahkan memperoleh harta karun itu Sementara dia, master formasi surgawi tingkat hegemon ini Sebenarnya bahkan tidak mendeteksi jejak Benar-benar kehilangan muka Yeyuan tersenyum dan berkata Seberapa mendalam formasi surga Bagaimana itu bisa digenggam dengan mudah Saya baru saja melihat semua orang menantang formasi dan merasakan beberapa perubahan Dan kemudian saya memiliki pemahaman Itu saja Jadi, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan dengan Anda semua sekarang? Petik 2 7 Hegemon memiliki wajah hitam, semuanya terdiam Jelas, itu dianggap menyetujui secara diam-diam Tapi terlalu sulit untuk kata-kata ini keluar dari mulut alam hegemon ini Yeyuan berkata Di antara harta ini, aku menginginkan tiga hal Tombak melolong surga api merah, akar naga huan, dan gunung magnetisme segudang ini Huan Dragon Root adalah obat surgawi yang kacau itu Yeyuan secara alami tidak berguna untuk ini Tapi, bagi Clutmon, benda ini adalah harta yang tak ternilai Kekuatan hidupnya yang memudar hanya bisa dipulihkan menggunakan obat-obatan surgawi yang kacau Tapi kekacauan obat-obatan surgawi sangat jarang terjadi ketika melihat ke 33 surga juga Yeyuan tidak menyangka akan melihatnya di sini Namun, cedera Clutmon sangat serius Akar naga huan masih jauh dari cukup Adapun apakah dia bisa menemukan orang lain atau tidak, dia hanya bisa mencoba peruntungannya Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Zhang Hexin meledak Di antara harta ini, yang paling berharga adalah Scarlet Flame Heaven Holding Spear dan Huan Dragon Root Yeyuan sebenarnya menginginkan mereka dalam satu nafas Lalu apakah mereka, para hegemon ini, menjadi lelucon? Haha, nak, kamu benar-benar berani membuka mulut Apa menurutmu kita akan setuju? Zhang Hexin tertawa karena sangat marah Yeyuan tersenyum dan berkata Senior, aku mendengarnya saat itu Progenitor Flamebrite dari Rasro Api bertarung hebat dengan Ancestor Sevenway Pada akhirnya, dia membawa banyak hegemoni dan menimbulkan luka berat pada Ancestor Sevenway Leluhur Sevenway tahu bahwa tidak mungkin untuk lolos dari ajalnya Jadi dia menurunkan formasi surga dengan esensi, energi, dan rohnya Menebas Nenek Moyang Rasro Api di dalam formasi ini Perlombaan roh api juga tidak pernah pulih dari kemunduran ini karena ini Progenitor, Sun Chaser Progenitor Flamebrite masih harus tetap berada di dalam formasi ini, kan? Saat kata-kata ini keluar, wajah tujuh hegemon besar berubah Progenitor Flamebrite pernah menjadi pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang sangat terkenal Harta karun darah hidupnya, Sun Chaser, memiliki reputasi besar di seluruh surga Sun Chaser adalah harta surgawi kekacauan kelas superior Harta karun ini sama sekali tidak berharga di depan, Sun Chaser Oleh karena itu, mendengar bahwa Sun Chaser mungkin tetap berada di dalam formasi surga Tujuh hegemon besar tidak lagi tenang Anak laki-laki, apa maksudmu? Zhang Hexin bertanya dengan suara serius Ye Yuan tersenyum dan berkata Maksudku, puluhan hegemoni mati di sini Harta karun itu terlalu banyak untuk dihitung Masih banyak harta nanti di belakang Daripada terjerat di sini, lebih baik memiliki perspektif jangka panjang Kami bekerja sama untuk mengambil harta karun Zhang Hexin berkata dengan jijik Seorang kaisar surga yang luas Hak apa yang Anda miliki untuk bekerja sama dengan kami? Ye Yuan berkata Berdasarkan itu aku bisa mengerti formasi surga Zhang Hexin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yun Xiang Yang terakhir mencibir dan berkata Wah, kamu terlalu percaya diri Karena kursi ini tahu bahwa saya telah jatuh ke dalam formasi ini Tidakkah saya tahu untuk memahaminya sendiri? Anda tidak akan berpikir bahwa saya Master Formasi Surgawi tingkat hegemon ini Adalah seseorang yang hanya tahu cara makan dan tidak melakukan apa-apa, kan? Petik 2 Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh Tentu, aku akan mengajarimu semua yang aku pelajari Ketika kita menemukan harta nanti Mari kita bersaing secara adil Dan lihat siapa yang lebih dulu memahaminya Jika saya tidak dapat menandingi Anda Saya tidak hanya tidak akan mengambil satu harta pun Tetapi saya juga akan menyerahkan ketiga harta ini dengan kedua tangan Bagaimana menurut kalian semua? Apakah ini nyata? Tujuh hegemon besar hampir berkata serempak Anak ini terlalu sombong Ye Yuan menganggup dan berkata Jika aku benar-benar kalah, bukan giliranku untuk berbicara lagi, kan? Tujuh hegemon besar saling bertukar pandang Semuanya juga merasakan hal yang sama Selama Yun Xiang memahami formasi surga Apa hubungannya dengan Ye Yuan? Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya bersedia untuk berbagi apa yang dia pelajari dengan Yun Xiang Bocah ini juga terlalu percaya diri, kan? Mampu menjadi master formasi surgawi tingkat hegemon Bagaimana mungkin kemampuan pemahaman Yun Xiang menjadi biasa? Apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa menghancurkan hegemon? Ye Yuan secara alami tidak ingin melakukannya Tapi dia perlu meminjam kekuatan orang-orang ini Untuk pergi dan menyerang formasi surga Kalau tidak, akan sangat sulit baginya Untuk memahami pembentukan surga sendiri juga Pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan Semua orang yang hadir terkejut Bocah ini benar-benar mabuk dengan percaya diri Dia sebenarnya bahkan tidak menempatkan alam hegemon di matanya Hur-hur, ini menyerahkan hidupnya ke tangan orang lain Bocah ini benar-benar memiliki pemikiran yang unik Kaisar luas surga menantang hegemon Ada pertunjukan untuk ditonton Di tengah keterkejutan semua orang Ye Yuan mulai memberikan Yun Xiang apa yang dia pelajari Tentu saja, apa yang Ye Yuan pahami Hanyalah segelintir formasi surga Jika Anda membandingkan formasi surga dengan gedung pencakar langit Maka apa yang dipahami Ye Yuan paling banyak adalah dapur kecil di dalam gedung besar Itu tidak signifikan di depan menara ini Ketika Yun Xiang mendengarkan, ekspresi menarik di wajahnya tak henti-hentinya Apa yang dipahami Ye Yuan membuka pintu baru untuknya Dan memberitahu dia bahwa ternyata formasi dao masih bisa seperti ini Namun meski begitu, Yun Xiang masih berusaha keras untuk memahami ini Hanya setelah menghabiskan waktu beberapa bulan Dia hampir tidak bisa memahaminya Sebenarnya, dia masih memiliki banyak bidang Di mana dia hanya memiliki pengetahuan yang setengah matang Namun karena status, dia tidak menanyakan Ye Yuan secara detail Terlalu memalukan Dia, alam hegemon, tidak akan mengaku kalah dengan kaisar surga yang luas Yun Xiang percaya bahwa selama dia belajar dengan cermat nanti Dia akan dapat mencerna konten dengan sangat cepat Empat bulan kemudian, semua orang berangkat lagi Mendapatkan tiga harta, Ye Yuan juga sepenuhnya puas dan puas Scarlet Flame Heaven Howling Spear disiapkan untuk Yang King Setelah dia mendapatkan tombak ini Itu bahkan lebih seperti seekor harimau yang mendapatkan sayap Dan Myriad Magnetism Mountain adalah bagian dari Myriad Realms Mountain Bab 3058, keluar di atas Benar saja, Hegemon Chaos mati disini Lalu bisakah aku menemukan pegunungan Myriad Realms lainnya di tempat ini? Ye Yuan merenung Ye Yuan masih cukup tertarik dengan Myriad Realms Mountain Harta karun surgawi kekacauan ini dibuat oleh Hegemon Chaos Dengan menghabiskan semua usahanya Masing-masing adalah harta satu dalam sejuta Tujuh bergabung menjadi satu, kekuatannya tak terbatas Selanjutnya, harta ini tidak diragukan lagi yang paling cocok untuknya Karena metode kultivasi Hegemon Chaos salah Maka metode pemurnian harta ini juga salah Ye Yuan bertanya-tanya apakah dia bisa memperbaikinya dengan kekacauan sungai abadi Bisakah kekuatannya lebih kuat? Dua pegunungan Myriad Realms yang dia peroleh sebelumnya Ye Yuan telah menyempurnakannya lagi di sungai abadi Kekuatan kedua pegunungan Myriad Realms itu Setelah digabungkan bersama Telah mencapai tingkat harta nenek moyang kelas tiga Dengan yang ketiga ini Tidak ada masalah melangkah ke kelas empat sama sekali Tak lama Semua orang menemukan bahwa tujuh sampai delapan harta muncul Ditumpukan batu tambang lagi Apakah itu Pedang elemen kekacauan Azure Spirit Dan juga Cloud Whisper Ini adalah harta karun dari Hegemon Yu yang saat itu Dengan kekuatan yang sangat hebat Barang bagus Barang bagus banget Hanya harta surgawi kekacauan kelas menengah Ada dua di antaranya Yun Xiang Terserah padamu Alam Hegemon sangat bersemangat Meskipun harta di sini tidak sebanyak sebelumnya Kualitasnya lebih tinggi Manakah dari orang-orang ini yang bisa tetap tenang ketika mereka melihatnya? Yun Xiang berkata dengan percaya diri Tenang Kursi ini telah mempelajari formasi daos sepanjang hidupku Formasi susunan yang pernah kulihat sebelumnya lebih dari nasi yang dimakan bocah ini Apa aku masih bisa kalah darinya? Yeyuan tersenyum dan berkata Jangan terlalu menyombongkan diri Berhati-hatilah agar wajahmu ditampar sebentar lagi Petik 2 Yun Xiang berkata dengan jijik Dengan orang sepertimu Wah, sebaiknya kamu berpikir tentang bagaimana kamu harus berurusan dengan dirimu sendiri setelah kursi ini memahami surga Yeyuan tersenyum dan menolak berkomentar Yun Xiang berkata Beberapa dari kalian orang tua bekerja lebih keras untuk kursi ini juga Kalau tidak, tidak ada yang bisa berpikir untuk keluar dari barisan besar ini Mulai Zhang Hexin 6 hegemon besar mengambil posisi mereka Di bawah perintah Yun Xiang, 6 orang berlari keluar seperti kilat, menerkam langsung ke harta itu Ledakan 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 Suara ledakan datang lagi Kenam orang itu diledakan sampai mereka jatuh telentang Tampak sangat menyedihkan Terus terang, mereka hanya mencari pelecehan Untuk mengatakan bahwa kekuatan bagian susunan besar ini hebat, ternyata tidak Tetapi untuk mengatakan bahwa itu kecil, itu juga tidak kecil Beberapa orang diledakan sampai hidung mereka berdarah dan wajah bengkak, serta tangan dan tangan patah Itu tidak bisa dihindari Mereka terikat untuk membuat pameran tentang diri mereka sendiri Mengapa mereka tidak membiarkan orang lain pergi Tidak mencapai hegemon rilem, pergi akan mencari kematian Tanpa bisa menyentuh formasi aray, tidak akan ada nilai sama sekali Oleh karena itu, mereka hanya bisa sangat merepotkan beberapa orang tua ini Sialan, ayahmu telah hidup sampai usia tua ini Ini masih pertama kalinya aku dipermainkan oleh seseorang Yun Xiang, jika kamu kalah dari bocah itu, kursi ini akan membuatmu bermasalah Hegemon manusia meraung dengan marah Aku tahu pasti masih ada orang tua yang menyembunyikan diri Jika kalian memiliki kemampuan, jangan pernah tunjukkan wajahmu Huh, enam hegemon besar juga sangat tertekan Tapi itu tidak bisa membantu juga Siapa yang meminta mereka untuk melompat lebih dulu Setiap hegemon memiliki caranya sendiri Jika mereka menggunakan cara masing-masing untuk bersembunyi di antara puluhan ribu orang Tidak akan ada cara untuk menemukannya Tapi sudah pasti bahwa pasti masih ada beberapa orang tua yang tersembunyi Yun Xiang dan Ye Yuan keduanya menatap Grand Array tanpa mengalihkan pandangan mereka Merasakan setiap gerakan dan tindakan dari Grand Array Grand Array adalah entitas organik Tapi tanpa ragu, tempat harta karun yang terkubur adalah satu-satunya jalan eksplisit dari barisan besar Ingin memahami formasi surga, seseorang hanya bisa mulai dari sini Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan dan Yun Xiang memegang sepotong batu di tangan mereka dan mulai menggambar diagram formasi di tanah dan berpikir keras Jelas, subformasi ini bahkan lebih sulit dan lebih rumit daripada yang sebelumnya Karena sebelumnya, Ye Yuan tidak menggambar diagram formasi Ketika semua orang melihat situasinya, mereka berkerumun satu demi satu Kalian semua lihat, Hegemon Yun Xiang dan Ye Yuan sama-sama menggambar sembilan simbol Masing-masing dari sembilan simbol ini mewakili elemen Array Mungkinkah formasi surga yang dikenal sebagai formasi pembunuhan nomor satu di dunia, sebenarnya hanya memiliki sembilan elemen Array Ini, juga terlalu tak terbayangkan Pembangkit tenaga listrik asal yang memahami formasi susunan mulai menjelaskan pentingnya simbol-simbol ini kepada yang lain Ketika banyak orang mendengar, mereka semua berseru dengan kagum Ada banyak aliran pemikiran formasi susunan Ada banyak jenis elemen Array secara alami juga Ada sembilan kali sembilan, delapan puluh satu jenis elemen Array paling dasar Dan beberapa elemen larik tingkat tinggi diturunkan dari delapan puluh satu jenis elemen larik ini Rumit dan rumit, sangat sulit untuk dipahami Semakin rumit elemen Array yang digunakan, dan semakin masif, tentu saja semakin kuat kekuatan Grand Array Tetapi tidak ada yang mengira bahwa susunan besar yang paling menakutkan dalam legenda ini sebenarnya sangat sederhana Eh, kenapa Ye Yuan berhenti? Pena Hegemon Yun Xiang masih bergerak seperti terbang, sepertinya dia benar-benar memimpin Ye Yuan Seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin Kaisar Surga yang luas mungkin lebih kuat dari alam Hegemon Ye Yuan, bocah ini telah menembak dirinya sendiri kali ini Tiba-tiba, Yun Xiang berhenti juga dan berkata kepada enam Hegemon besar, kalian semua pergi dan menyerbu lagi Wajah ke enam orang itu menjadi hitam pada saat yang sama, hampir memuntahkan seteguk darah tua Proses ini tidak begitu menyenangkan Namun, melihat bahwa Yun Xiang tampaknya memiliki keuntungan, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan menyerbu formasi sekali lagi Hasilnya terbukti dengan sendirinya Enam Hegemon besar kembali dengan hidung berdarah dan wajah bengkak lagi Aku harus menyusahkan para senior untuk pergi dan bergegas lagi Siapa yang tahu bahwa ketika mereka baru saja kembali, Ye Yuan menambahkan dan menginstruksikan mereka Zhang Hexin berkata dengan sangat marah Wah, apakah kamu bermain-main dengan beberapa dari kita? Apakah anda tidak melihat upaya barusan? Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata Saya melihatnya, tetapi masih ada beberapa area yang saya tidak mengerti Karena itu, saya harus merepotkan semua orang Petik 2 Ayahmu tidak pergi lagi Zhang Hexin berkata dengan sangat marah Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh Itu juga berhasil, tetapi jika Hegemon Yun Xiang gagal, jangan mencariku Paling-paling, mari kita mati bersama di sini Dengan anda 7 Hegemon besar Oh, tunggu, saya memperkirakan setidaknya ada 20 Hegemoni di sini Bahkan mungkin lebih Dengan begitu banyak orang yang terkubur dalam kematian bersamaku Kupikir itu juga tidak dianggap sebagai kerugian bagiku Wajah Zhang Hexin menjadi hitam Dan dia berkata dengan suara serius Anggap dirimu kejam Ayo pergi Saat ini, jelas hanya ada 2 orang Ye Yuan dan Hegemon Yun Xiang yang memiliki kemampuan untuk memecahkan formasi Jika mereka benar-benar menyinggung bocah ini Dan jika Yun Xiang benar-benar gagal Mereka benar-benar harus mati di sini 6 Hegemon besar menyerang formasi susunan lagi Sesuai dengan posisi yang ditunjuk Ye Yuan Uh, sangat menyedihkan Sama seperti itu, Yun Xiang dan Ye Yuan Dua orang menggunakan 6 Hegemon besar sebagai pekerja keras Memerintahkan mereka berulang kali Namun, 6 kekuatan Hegemon besar terlihat jelas Dengan mereka mengambil tindakan, itu memang menghemat banyak usaha Tiga bulan kemudian, Yun Xiang tiba-tiba meletakkan batu di tangannya dan bangkit dan berjalan menuju barisan besar Pikiran semua orang bergetar Itu di sini, itu di sini Benar saja, itu masih master formasi surgawi tingkat Hegemon yang lebih kuat Petik 2 Hegemon Yun Xiang memecahkan formasi terlebih dahulu Ye Yuan, bocah ini akan menderita Hahaha, Ye Yuan, kamu tidak lagi memiliki nilai utilitas Kali ini, aku akan melihat apakah kamu masih tidak mati Kong Tan berkata sambil tertawa keras Ye Yuan mengabaikannya dan masih menulis dan menggambar Namun, tidak ada yang memperhatikannya lagi Tatapan semua orang terfokus pada Hegemon Yun Xiang Bab 3059, gagal dengan setiap upaya Yun Xiang sangat percaya diri, tiba di depan barisan besar, dan melangkah masuk Grand Array tidak memiliki aktivitas sedikitpun Setelah itu, dia mengambil langkah kedua Masih tidak ada yang terjadi Langkah ketiga, langkah keempat, Yun Xiang menyerbu formasi secara alami dan lancar, tanpa sedikitpun kelesuan Dibandingkan dengan ketika Ye Yuan menantang formasi sebelumnya, itu bisa dikatakan sebagai momentum yang tak terhentikan Ketika Zhang Hexin dan yang lainnya melihat situasinya, mereka semua sangat gembira Beberapa bulan kesulitan ini akhirnya ditukar dengan harapan kemenangan Menakjubkan, menakjubkan, itu masih master formasi surgawi tingkat Hegemon pada akhirnya Kekuatannya memang bukan untuk pertunjukan Hegemon Yun Xiang hanya tidak mendeteksinya sebelumnya Begitu dia menyadari bahwa kita berada di dalam formasi surga, tempat ini memang tidak bisa menghentikannya Ye Yuan, bocah itu akan menderita Tapi, Ye Yuan menutup telinga terhadap kejutan dunia luar Dia masih menulis dan menggambar, memikirkan sesuatu Of! Embusan angin palem menyerang, hal yang digambar Ye Yuan langsung terhapus Pikiran Ye Yuan secara alami juga terganggu Dia mengerutkan kening dan melihat kedatangannya Siapa lagi kalau bukan Zhang Hexin? Zhang Hexin memiliki senyum dingin di wajahnya, dan dia berkata Wah, aku sudah lama menoleransimu Sekarang, Anda masih memakai penampilan Kamu sudah kalah Berbicara omong kosong dengannya untuk apa Bunuh dia sekaligus Konghai mengikuti dari belakang dan berkata dengan suara dingin Beberapa hari ini, Ye Yuan tidak mudah menyiksa mereka Berapa kali dia membuat mereka menyerbu formasi jauh lebih banyak daripada Yun Xiang Pada akhirnya, Yun Xiang sudah memahami formasi Tetapi Ye Yuan belum memiliki petunjuk Mereka sudah menemukan Ye Yuan tidak menyenangkan mata sejak awal Sekarang, secara alami membalas dendam jika ada Dan membalas dendam jika ada dendam Ye Yuan memandang Zhang Hexin dan berkata dengan senyum ringan Subformasi ini tidak sesederhana itu Berperilaku seperti ini sekarang Berhati-hatilah agar kalian tidak dapat membersihkan kekacauan dalam beberapa saat Petik 2 Konghai mencibir dan berkata Yun Xiang telah memecahkan formasi Apa yang masih harus dibersihkan? Wah, kursi ini sudah lama membuatmu tidak senang Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum Kalau begitu, kamu mungkin akan lebih tidak bahagia dalam beberapa saat Tidak peduli apa, kalian semua tidak bisa membunuhku sekarang Karena aku satu-satunya pilihan kedua Membunuhku? Begitu Yun Xiang gagal, tidak ada dari kalian yang bisa keluar Jika kalian semua begitu percaya diri padanya, lakukanlah Ye Yuan merentangkan kedua tangannya dan membuatnya terlihat seperti orang lain yang mau dipotong seperti ikan Dengan ini, Zhang Hexin dua orang malah ragu-ragu Dia mendengus dingin dan berkata Nak, jangan senang dengan dirimu sendiri Yun Xiang akan berhasil menyerbu formasi segera Pada saat itu, itu akan menjadi kematianmu Ye Yuan mengangkat bahu, acuh tak acuh Subformasi ini tidak sesederhana itu Dia bahkan tidak mengerti perubahan yang terlibat sampai sekarang Ye Yuan secara alami tidak akan meremehkan master formasi surgawi tingkat hegemon Tapi dia yakin bahwa Yun Xiang kemungkinan besar salah paham Subformasi ini dirancang dengan sangat cerdik Ada beberapa area yang sangat mudah untuk dicampur adukkan Justru karena dia tidak yakin bahwa Ye Yuan membuat Zhang Hexin dan yang lainnya menyerbu formasi berkali-kali Bukannya dia punya niat untuk mempermainkannya Tapi Zhang Hexin dan yang lainnya secara alami merasa bahwa Ye Yuan sengaja menargetkan mereka Tentu saja, dia juga tidak mau diganggu untuk membuat mereka mengerti Ye Yuan secara alami memiliki kepercayaan untuk berani berkelahi dengan Yun Xiang Dia memadukan benih asal Segudang Dao Sebagian besar dari mereka semua adalah murid istana surgawi labirin Di antara mereka, ada kekuatan asal yang sangat mirip dengan formasi surga Ye Yuan menduga bahwa master asli dari benih asal ini harus memiliki hubungan yang signifikan dengan Hegemon Sevenway Dengan mengandalkan benih asal inilah Ye Yuan memiliki keunggulan superior dalam formasi surga daripada yang lain Meskipun Yun Xiang tangguh, dia dengan sepenuh hati mencari kecepatan, jatuh ke dalam keadaan biasa-biasa saja Beberapa tempat yang mudah membuat orang bingung ternyata tidak mudah ditemukan Ledakan Sebelum suara Zhang Hexin memudar, Yun Xiang langsung diledakkan Sangat terluka Ekspresi enam hegemon besar berubah dengan liar Ye Yuan benar-benar tepat sasaran Yun Xiang gagal Apa yang sedang terjadi? Zhang Hexin bertanya Yun Xiang mengerutkan kening dan berkata Sepertinya ada yang salah Biarkan saya menyimpulkannya lagi Tenang, saya sudah benar-benar memahami subformasi ini Tidak sulit untuk memecahkannya Satu kalimat membuat semua orang tenang Oke, bantuan apapun yang Anda butuhkan, katakan saja Kamu tidak bisa kalah dalam pertempuran ini Zhang Hexin berkata dengan wajah serius Bagaimanapun, itu adalah formasi pembunuhan nomor satu Kesalahan secara alami diperbolehkan Tapi wajah alam hegemon tidak bisa hilang Dalam pertempuran ini, mereka tidak bisa kalah dari Ye Yuan apapun yang terjadi Yun Xiang sedikit terkejut, tapi dia masih menganggupkan kepalanya dan berkata Oke, aku akan mengaturnya lagi Oleh karena itu, dia mengubur dirinya dalam pekerjaan lagi Tapi Zhang Hexin merasa ada tatapan membara yang memandang ke arahnya Memutar kepalanya, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman Keparat, orang ini benar lagi Huh, anak nakal, jangan sombong Dia hanya mengalami beberapa masalah Arah umum benar, tunggu saja untuk menyerah Zhang Hexin mendengus dingin dan tidak lagi peduli dengan Ye Yuan Dia tidak mampu kehilangan wajah ini Dan kali ini, Ye Yuan mulai bersikap santai dan hanya menyilangkan tangannya dan berhenti memahami formasi Apa masalahnya? Ye Yuan tidak akan menyerah, kan? Bahkan jika dia tidak menyerah, peluang untuk menang juga tidak tinggi, kan? Hegemon Yun Xiang juga mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahaminya Iya, meskipun dia mengalami beberapa masalah, hasilnya pasti dia akan sukses Kecepatan Ye Yuan masih terlalu lambat Semua orang mulai berdiskusi dengan berbisik ketika mereka melihat situasinya Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu Yun Xiang secara alami tidak bisa membuang tanpa menyiksa Zhang Hexin mereka semua beberapa kali Kemudian dia pergi menyerbu formasi lagi dengan keyakinan yang meluap-luap Zhang Hexin dan yang lainnya menyatukan diri sekali lagi, diam-diam menyemangati Yun Xiang Ledakan Siapa yang tahu bahwa tidak lama kemudian, Yun Xiang diledakan lagi Kali ini, itu bahkan lebih menyedihkan Ekspresi Zhang Hexin dan yang lainnya berubah dengan liar, buru-buru naik untuk membantu Yun Xiang berdiri Apa kamu baik-baik saja? Zhang Hexin bertanya dengan prihatin Dia tidak berhubungan baik dengan Yun Xiang Ada beberapa dendam, tapi, bersatu melawan orang luar saat ini, dia secara alami khawatir Kali ini, setengah dari tubuh Yun Xiang terpesona, agak menyedihkan Memulihkannya juga tidak akan semudah itu Tapi Yun Xiang sepertinya tidak mendengarnya dan penuh kebingungan saat dia berkata Tidak mungkin Saya sudah menyimpulkannya puluhan kali Itu jelas tidak salah Mengapa? Kenapa seperti ini? Ekspresi di wajah Nam Hegemon besar sangat rumit Tanpa berbalik, mereka sudah merasakan serangkaian tatapan membara Gagal lagi Tidak masalah Kita punya banyak waktu Lagi Zhang Hexin mendorong Yun Xiang tidak mengatakan apa-apa dan menganggupkan kepalanya Setelah merawat lukanya selama beberapa hari Yun Xiang akhirnya pulih sedikit dan mulai belajar secara intensif lagi Tapi sayangnya, dia keluar dengan luka parah setiap kali Selanjutnya, masing-masing lebih parah dari yang terakhir Setelah mencoba tujuh hingga delapan kali seperti waktu Dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi Mengapa? Mengapa ini terjadi? Saya jelas sudah memahami formasi Mengapa saya tidak bisa memecahkan formasi? Yun Xiang mendonga ke langit dan meraung marah Matanya penuh kebingungan Wajah Zhang Hexin sangat jelek Mempertahankan cedera serius berulang kali Yun Xiang sudah tidak berdaya untuk menantang formasi lagi Tatapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan Ye Yuan tidak menatapnya Dia saat ini sedang mengobrol dengan Yang King Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja Tapi tidak ada pilihan Wah, Yun Xiang tidak bisa melakukannya lagi Cepat dan pahami formasinya Zhang Hexin tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan suara serius Bab 3060, bermain-main dengan Anda semua dengan sengaja Memahami formasi Memahami formasi apa? Ye Yuan berkata dengan wajah kosong Wajah Zhang Hexin menjadi hitam Dan dia berkata dengan suara serius Pang, apakah kamu berpura-pura tidak tahu tentang kursi ini? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata Maaf, hal-hal yang saya pahami semuanya ada dalam simbol itu Sekarang, simbol-simbol itu hilang Saya juga tidak tahu bagaimana saya harus memahami formasi lagi Petik 2 Zhang Hexin hampir menyemburkan seteguk darah tua Bocah ini sengaja mengudara Dia tidak percaya bahwa dengan kecerdasan Ye Yuan Dia tidak akan mengingat simbol-simbol itu Ye Yuan jelas membalas dendam dengan mengatakannya Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kursi ini tidak berani membunuhmu? Zhang Hexin melepaskan niat membunuh dan mengunci Ye Yuan Tapi sayangnya, Ye Yuan sepertinya tidak merasakannya dan berkata dengan acuh tak acuh Untuk apa senior begitu galak Semakin Anda menakuti saya, semakin saya akan lupa Semakin saya lupa, semakin sulit untuk memecahkan formasi Petik 2 Zhang Hexin menjadi gila Di sampingnya, Konghai berkata dengan mendengus dingin Berbicara omong kosong dengannya Siksa dia dengan baik Kursi ini tidak percaya bahwa dia berani tidak patuh Petik 2 Saat ini dikatakan, Zhang Hexin jelas agak tergerak Tapi ini juga merupakan langkah yang berisiko Yun Siang tidak bisa melakukannya lagi Hanya ada Ye Yuan yang tersisa sekarang Jika mereka benar-benar memprovokasi Ye Yuan dan memiliki perjuangan hidup dan mati Maka kehidupan semua orang akan tertinggal di sini Tapi, untuk membuatnya memohon dengan patuh pada Ye Yuan Dia juga tidak bisa mengesampingkan ego ini Arti Ye Yuan sangat jelas, turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu Pada akhirnya, wajah masih menang atas segalanya Sosok Zhang Hexin tiba-tiba bergerak eksplosif Langsung meraih ke arah Ye Yuan Kecepatannya tak terbayangkan cepat Tentu saja, Ye Yuan juga tidak berencana untuk menghindar Dia masih berdiri di sana, sangat tenang dan tenang Seolah-olah target serangan Zhang Hexin bukanlah dia Saat Zhang Hexin hendak meraih Ye Yuan Sesosok tiba-tiba keluar dari sayap Bang Zhang Hexin berantakan, mundur ratusan langkah berturut-turut Sebelum nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya Sesosok berdiri di depan Ye Yuan dengan tangan di belakang punggungnya Huh, sekelompok yang tidak berguna Petik 2 Ekspresi Zhang Hexin berubah drastis Dan dia berteriak kaget Hegemon Yun Sang Kultifator keliling ras manusia Hegemon tertinggi Hegemon Yun Sang Dia akhirnya tidak bisa melawan dan mengambil tindakan Hegemon Yun Sang mendengus dingin dan berkata Beberapa idiot Jika anda semua mencari kematian sendiri Kursi ini tidak peduli Tetapi apakah anda ingin yang lain dikubur dalam kematian bersama dengan anda semua Petik 2 Ekspresi Zhang Hexin dan yang lainnya sangat jelek Pembangkit tenaga Hegemon Rilem disebut idiot di depan begitu banyak orang Wajah mereka tidak punya tempat untuk pergi Ekspresinya menjadi gelap Dan dia berkata Yun Sang Kamu pikir kamu siapa Ini bukan giliranmu untuk bertindak liar di depan sekte surgawi melodi neterku Hegemon Rilem Yun Sang memiliki pandangan menghina ketika dia berkata Sekte surgawi melodi neter anda sangat kuat Tetapi melihat ke seluruh surga Itu juga tidak lebih dari ini Apakah anda benar-benar tahu berapa banyak alam hegemon yang datang kali ini Bagaimana anda tahu bahwa tidak ada pembangkit tenaga grid beyond di antara mereka Kursi ini memarahimu demi kebaikanmu sendiri Kalau tidak, jika orang lain bergerak Itu mungkin merenggut nyawamu Ekspresi Zhang Hexin berubah Dan dia tidak bisa menahan pandangannya Tapi, tidak peduli bagaimana penampilannya Dia tidak dapat menemukan yang mana yang merupakan alam hegemon juga Apa yang dia lakukan barusan memang agak tabu Dia bersedia mengambil risiko Tetapi itu tidak berarti bahwa hegemon lain bersedia mengambil risiko Dengan orang-orang ini tidak maju Itu wajar karena mereka merasa belum saatnya untuk mengambil tindakan Tapi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik grid beyond Mereka mungkin tidak bisa keluar dari formasi surga hidup-hidup juga Kamu idiot Jika anda tidak mampu seperti orang lain Langsung saja minta maaf Saat ini, teman muda ini adalah satu-satunya harapan kami untuk keluar Anda benar-benar berani menyerangnya Jika kalian benar-benar ingin membunuhnya, tentu saja Kali ini, kursi ini tidak akan menghentikan kalian semua Kalian semua melihat apakah seseorang akan bergerak dan membunuh kalian atau tidak Tatapan hegemon Yun Sang dingin saat dia berkata Tujuh hegemon besar semuanya memiliki wajah suram Tapi mendengar kata-kata hegemon Yun Sang Mereka seperti tercerahkan, membuat mereka terbangun Melihat semua orang tetap diam Yun Sang berkata dengan dingin Kenapa? Tidak berbicara lagi Jika anda tidak berbicara, singkirkan ego anda Kalian lakukan saja apapun yang dikatakan teman muda Ye Selesai mengatakan ini, dia menoleh ke Yeyuan lagi dan berkata sambil tersenyum Teman muda Ye, melihat wajah kursi ini Bagaimana kalau kamu menenangkan amarahmu Jika anda tidak senang, kursi ini dapat bertindak dan membantu anda memberi mereka pelajaran yang baik Yeyuan tersenyum dan berkata Wajah senior Yun Sang secara alami harus diberikan Tapi saya memang sudah cukup lupa proses deduksi Jika saya ingin terus memahami formasi Saya akan membutuhkan berbagai senior untuk mengambil tindakan dan menyerbu formasi lagi Kamu benar-benar berbohong melalui gigimu Zhang Hexin bersumpah Enam hegemon besar, paru-paru mereka hampir meledak karena marah Sementara itu, hegemon Yun Siang diam-diam bersuka cita Berpura-pura mati di satu sisi Dia sudah terluka parah dan tidak bisa pergi dan menyerbu formasi Sensasi bergegas formasi ini mengerikan MN, alis hegemon Yun Sang berkerut, wajahnya menunjukkan kemarahan Zhang Hexin dan yang lainnya segera layu Yeyuan melangkah keluar dari barisan dan memberi isyarat tangan kepada beberapa orang sambil berkata sambil tersenyum Senior, silakan Zhang Hexin memiliki wajah hitam ketika dia berkata Nak, kursi ini telah mengingat skor ini Yeyuan hanya tersenyum, acu tak acu tentang hal itu Satu jam kemudian, sekelompok orang kembali dengan hidung berdarah dan wajah bengkak Tapi Yeyuan masih belum memiliki niat untuk memulai Wah, kita sudah kembali dari menyerbu formasi Kenapa kamu belum memulainya? Zhang Hexin berkata dengan suara serius Oh, aku salah posisi sekarang Saya belum menemukan tempat untuk memulai Kalian pergi dan buru-buru lagi, kata Yeyuan sambil tersenyum Ledakan, ledakan, ledakan Enam aura kuat melonjak ke langit Enam hegemon besar sangat marah Wah, kamu berani main-main dengan kami Zhang Hexin berteriak Yeyuan tersenyum dan berkata Ya, aku mengacaukan kalian semua Apakah anda memiliki keberatan? Beberapa dari anda meneror saya selama setengah hari Tapi saya tidak diizinkan untuk main-main dengan anda sekali Kursi ini akan membunuhmu Raungan Zhang Hexin hampir terdistorsi Kemarahannya saat ini bisa dilihat Uhuh, tepat pada saat ini Hegemon Yun Sang terbatuk Langsung memadamkan kemarahan enam orang itu Nak, anggap dirimu kejam Zhang Hexin meraung marah dan menyerbu formasi lagi dengan kemarahan yang tak ada habisnya Saat enam orang pergi Yeyuan mengambil batu dan mulai menggambar dengan cepat Isi gambarnya persis sama seperti sebelumnya Wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh Cek cek Apa yang terjadi benar-benar memperluas wawasanku hari ini? Kaisar surga yang luas bermain-main dengan enam alam Hegemon di telapak tangannya Petik 2 Ketika enam Hegemon besar kembali dan melihat bahwa Yeyuan telah memulihkan ini Apakah mereka akan memuntahkan darah? Huh, Hegemon Hexin terlalu impulsif Jika dia sudah lama tahu Tidak bisakah dia melepaskan pegangannya setelah menahannya dan selesai menunggu Hegemon Yun Siang menyerbu formasi? Sekarang, dia benar-benar kehilangan wajahnya Semua orang mulai bersimpati dengan Zhang Hexin enam orang Bahkan Hegemon Yun Siang memiliki ekspresi aneh di wajahnya juga Diam-diam merasa senang bahwa dia tidak memprovokasi anak ini Kalau tidak, hasilnya akan sangat menyedihkan Sebelum meninggalkan formasi surga, saya sama sekali tidak boleh memprovokasi anak ini Hegemon Yun Siang diam-diam mengambil keputusan Satu jam lagi berlalu, enam orang kembali dengan luka lagi Ketika Zhang Hexin melihat gambar padat di tanah, seluruh orangnya ketakutan Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak marah lagi Emosinya buruk, tetapi amarah yang memenuhi dadanya tidak punya tempat untuk melampiaskannya sama sekali Terima kasih telah menonton!